Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. BH, bos rental mobil asal Jakarta yang menjadi korban tewas amuk masa di Pati, ternyata pernah membuat laporan kehilangan di Polres Metro Jakarta Timur pada Februari 2024 lalu. Dalam laporan yang dibuat pada Februari lalu, disebutkan bahwa mobil jenis Honda Mobilio yang disewakannya itu dibawa kabur oleh penyewanya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahean dalam keterangannya hari Senin 10 Juni kemarin membenarkan terkait adanya laporan tersebut. Pihaknya juga sudah melakukan rangkaian penyelidikan. Meski begitu, Armunanto tak merinci penyewa yang dilaporkan sejak kapan mobil itu disewa dan sejauh mana penyelidikan itu sudah dilakukan pihak kepolisian. Dia hanya menyebut bahwa laporan itu dalam proses penyelidikan. Sebagai mana diketahui, BH tewas dikeroyok saat mengambil kendaraan rentalnya di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada hari Kamis 6 Juni lalu. Saat itu, BH mencoba membawa mobil rental miliknya dengan menggunakan kunci cadangan. Warga yang melihat BH membawa mobil yang parkir di halaman rumah warga yang bernama Aris itu kemudian berteriak maling. Sontak masa yang berada di lokasi mengejar mobil yang dibawa BH dan tiga orang lainnya lalu menganiaya mereka. Pemilik rental mobil mitra cempaka yang beralamat di Jalan Sumur Batu Raya Kemayoran Jakarta Pusat itu pun dinyatakan meninggal dunia. Sementara tiga rekannya yakni SH warga Jakarta Barat, KB warga Kabupaten Tegal, dan AS warga Jakarta Timur harus dirawat di rumah sakit. Terkait hal itu, Kasatres Krimpol Restapati, Kompol Muhammad Alvan menjelaskan bahwa korban datang ke Sukolilopati berdasarkan petunjuk GPS yang terpasang di mobil. Keempat orang itu kemudian langsung mengambil mobil menggunakan kunci cadangan tanpa memberitahu terlebih dahulu. Oleh warga setempat, mereka pun diteriak maling hingga akhirnya dikejar dan dianyaya. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan empat tersangka yakni EN, BC, AG, dan M. Mereka dijerat pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Demikian berita terkini terkait fakta baru pengeroyokan bos rental di pati yang ternyata korban pernah membuat laporan kehilangan di Polres Metro Jakarta Timur pada Februari lalu. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Segenapuru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.